Contoh, yang paling dekat keluarga tapi bukan mahrum. Siapa? Sepupu. Sepupu itu bukan mahrum. Maka boleh gak nikah dengan sepupu? Secara hukum boleh, meskipun hal itu tidak terlalu dianjurkan. Kenapa? Biasanya nanti keturunannya agak kurang sempurna. Ini banyak kasus ini. Ya tidak ada secara syarinya mungkin tidak ada. Tetapi itu membahayakan dari sisi kesehatan. Karena katanya, kalau kata dokter, terlalu banyak gen yang mirip sehingga bikin rancu keturunannya. Tapi boleh-boleh saja. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh kita. Kadang kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita mau kedatangan ponakan kita. Misalnya kita punya anak perempuan, mau kedatangan ponakan laki-laki kita. Itu biasanya kita main masuk-masukin saja. Yaudah sini, nak main ke rumah om. Sini main sama si dia, si anak saya, perempuan dan seterusnya. Itu suka seenaknya saja memasukkan ponakan ke rumah kita. Memang kalau kita sendiri mahrum buat dia. Kita mahrum buat dia. Atau mungkin ibu-ibu ya, punya anak perempuan, kemudian punya ponakan laki-laki. Ibu dengan ponakan laki-laki mahrum atau bukan? Mahrum. Tapi anak ibu dengan ponakan laki-laki ibu mahrum bukan? Bukan. Nah ini kadang kita suka tidak melindungi anak kita. Nah sehingga main kita memasukkan, anak kita main sama abang sepupunya, dianggap ya kan saudara, gak apa-apa. Jangan sampai kita membiarkan anak kita melakukan keharoman di rumah kita. Itu penting sekali. Maka bapak ibu harus paham betul masalah ini. Atau mungkin kita bukan bapak, kita bukan ibu. Kita kakek atau nenek. Kita kakek atau nenek. Kita punya anak dua. Yang mana kebetulan, udah nikah semuanya, punya cucu. Dari anak pertama cucunya perempuan, dari anak kedua cucunya laki-laki. Itu semua cucu kita atau bukan? Cucu kita. Yang mana, udah cucu sini semuanya main sama mbah. Dimandiin bareng, kasih makan bareng. Ya kalau masih kecil gak apa-apa. Mereka main bareng, mandi juga seember bareng berdua, dimandiin sama mbahnya dan seterusnya. Makan pun satu piring, disuapin berdua, lari-lari dan seterusnya. Gak apa-apa. Tetapi begitu mereka sudah balil, maka wajib untuk dipisah, wajib untuk diberi tahu masalah batasannya. Tapi kan nek, kan ini juga cucu nenek, sama-sama aja cucu nenek, juga saudara saya. Bahkan kalau sekarang kok disuruh pakai jilbab, terus pakai pakaian yang menutup aurot semuanya. Alah gak usah ditutup, saya udah tahu rambutnya dia itu keriting. Disini ada tompelnya, misalnya kok udah tahu semuanya dalemannya. Ya itu urusan lain, masalah sudah tahu atau belum tahu, bukan urusan itu. Tetapi yang harus dipahami dan ditaati adalah bahwa kalian berdua ini sudah gede, dan meskipun kalian berdua itu sama-sama cucu saya, sama-sama mahrum buat saya, tetapi kalian berdua bukan mahrum. Maka kalian berdua harus jaga jarak. Ini kalau masih batasan anak, kita ke anak kita semuanya saudara, semuanya mahrum. Tapi kalau sudah cucu, tidak semua cucu kita, antar cucu itu mahrum. Maka sebagai nenek dan sebagai kakek kita juga harus paham, harus bijak. Jangan asal nyuruh, udahlah itu namanya Muhammad, misalnya sama si Fatimah, udah nginep semuanya di rumah nenek, namanya nenek, padahal mereka udah gede-gede. Nah ini jangan, harus dibatasi. Ya udah kalian berdua aja deh pergi dan seterusnya. Mentang-mentang semuanya cucu kita, seolah-olah tidak akan terjadi masalah. Bisa dipahami ya, insyaallah Bapak Ibu ingin mengatakan Allah.